Unta adalah salah satu hewan kesayangan Rasulullah, selain kucing dan kuda. Rasulullah diketahui pernah memelihara beberapa ekor Unta. Salah satunya bernama Al-Adba. Ada pula yang dinamakan Al-Kaswa. Unta adalah hewan yang berjasa karena menjadi tunggangan Rasulullah ketika baru tiba di Madinah sehabis berhijrah. Unta merupakan hewan istimewa yang disebut dalam Al-Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat ke-17. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Unta bagaimana dia diciptakan? Unta merupakan salah satu ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Hewan yang diciptakan mampu bertahan hidup dan menjadi kendaraan handal di tengah gurun padang pasir yang tandus dan gersang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.